Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku ya mams teman-teman semuanya Apa kabarnya nih semuanya hari ini Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada Nah gak terasa ya teman-teman semuanya Ini itu udah hari ke-13 kita berpuasa Gimana nih semuanya puasanya sampai hari ini Semoga semuanya masih lancar-lancar aja ya mams teman-teman Meskipun berpuasa kita sebagai ibu rumah tangga itu Tetap harus produktif ya mams teman-teman Nah kali ini aku mau berbagi ke teman-teman semuanya Kegiatan aku dari setelah sahur sampai nanti berbuka puasa Sebenarnya tadi setelah sahur dan setelah azan subuh itu Aku udah langsung buruan cuci-cuci baju ya mams teman-teman Karena tumbukan cucian baju aku udah menumpuk Dan lanjut aku nyuci piring juga Tapi enggak aku rekod Setelahnya aku mandi dan aku lanjut untuk nyetrika baju Ini aku nyetrika baju itu enggak banyak ya mams teman-teman Ini itu cuma baju yang gampang kusut Dan baju untuk pergi-pergi aja gitu ya teman-teman Di sini aku juga enggak pakai pelicin pakaian ya Karena aku nyucinya itu udah pakai pewangi Dan aku juga mau nyapa-nyapa ya Buat teman-teman semuanya yang baru gabung di channel aku Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku umum Sofia Aku ibu rumah tangga biasa pada umumnya dari kota Jepara Di channel aku ini aku membagikan segala kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga biasa pada umumnya ya mams teman-teman Jadi kalau kalian suka dengan video aku ini Boleh tekan like-nya ya teman-teman Lalu komen di bawah Biar aku bisa berkunjung ke channel kalian juga Dan biar aku lebih semangat lagi untuk video-video selanjutnya Jika kalian rasa video aku ini juga bermanfaat Boleh share juga ya teman-teman Ke semua sosial media yang kalian punya sebanyak-banyaknya Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Jangan lupa subscribe-nya dulu ya teman-teman Bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini Dan agar aku bisa lebih semangat lagi Untuk bikin video-video selanjutnya Jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga ya mams teman-teman Biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku Alhamdulillah semua setrikaan aku sudah selesai Dan nanti aku lanjutkan untuk nyusun-nyusun ke dalam lemarinya juga ya teman-teman Nah ini aku buka jendelanya juga Karena ini udah terang ya teman-teman ya Nah disana itu ada mertua aku lagi nyapu Jadi rumah aku itu di belakangnya Persis rumah ibu mertua ya mams teman-teman Dan di depan sana di depan rumah aku itu Ada pohon-pohon besar ya Ada pohon jambu bol Jambu jamaica ya bahasa indonesianya Dan satu jambu air Jadi sebelum dibangun rumah ini Lahan ini itu dulu kebun ya mams teman-teman Masih banyak pohon-pohon besar gitu Dan kelihatan banget di depan sana itu kotor Daun-daun berguguran Setiap hari ya mams meskipun udah disapu Meskipun udah bersih-sebersih apapun Pasti masih turun daun-daun sebanyak itu Jadi aku itu males ya untuk nyapu-nyap Apalagi aku kan lagi ada anak kecil gitu ya mams teman-teman Jadi susah untuk aku tinggal-tinggal ke bawah Karena rumah aku ini pun kondisiannya tinggi ya teman-teman Sekitaran satu meter lebih gitu Takutnya kalau aku pas di bawah Anak aku nyari-nyariin Dan pintunya pas aku buka Dianya itu keluar sendiri gitu teman-teman Seger banget udara pagi ini Sambil aku lihat-lihat tanaman ya Aku nanti mau nyiram-nyiram tanaman juga Ini ada tanaman kemuning aku Dan ini kebetulan bunganya lagi sedikit ya Kalau bunganya itu lagi banyak Masya Allah wanginya Kalau buka pintu pertama kali itu Semerbak gitu ya teman-teman Ini kemarin aku juga nyebar biji waluh ya Labu kuning dan ternyata itu tumbuh juga Alhamdulillah semoga bisa berbuah ya teman-teman Lanjut aku mau niram-niram tanaman ini Siapa disini yang hari ini sama kayak aku Mams teman-teman Kalau habis sahur itu gak langsung tidur Tapi kegiatan kerjain berberes rumah gitu Dan rasanya tuh enak aja di badan ya teman-teman Ya meskipun aku gak setiap hari sih kayak gini Aku kadang juga tidur lagi kok Kayak suami aku karena suami aku tadi malam itu Pulang kerjanya malam banget dan dia tuh capek ya teman-teman Lanjut ini aku mau gorengin anak aku Anak aku lagi GTM parah ya mams teman-teman Makan apapun segala macam Dikeluarin lagi dilepah lagi Jadi aku tadi malam itu bikin stick kentang Dan ini aku goreng untuk dia sarapan pagi Syukur-syukur dia mau makan nasi ya teman-teman Jadi ini udah agak ada matahari Ada sinar matahari Aku itu tadi udah jemur pakaian Tapi gak aku repot Dan sedih banget Mams teman-teman Ternyata jemuran aku Yang jemuran anak aku ya tepatnya Itu talinya patah Talinya putus gitu ya Talinya putus Jadi semuanya jatuh lagi Dan aku mengulang mencuci bajunya lagi Sedih banget ya teman-teman Padahal kan Pikirannya wah Udah selesai nih Untuk kerjaan semuanya beberes Jadi aku tinggal santai-santai aja Tapi ternyata tali jemurannya putus Ya kerja dua kali ya teman-teman Ada yang sama kayak aku pernah Pasti ada yang pernah nih Alhamdulillah udah selesai Setelah aku bilas tadi Aku cuci-cuci aku bilas lagi Dan selesai jemurnya juga ya teman-teman Lanjut ini Yang mandiin anak itu suami ya Karena aku capek Habis nyuci baju Habis setrika baju Terus jemur Dan dua kali Jadi seperti biasa Setiap suami aku libur itu Suami yang mandiin anak ya teman-teman Dan kebetulan itu Suami aku hari ini Ngajak untuk buka bersama Sama komunitas terapis Bekam dan Rukiah gitu ya Jadi aku gak masak hari ini Senang banget nih hari ini Libur kerja Libur masaknya ya teman-teman Nah ini lagi ada di Acara buka bersama Dengan tim Komunitas Rukiah dan Bekam Kudus Itu ya teman-teman Aku dulu juga ikutan ini Ikutan di Komunitas ini sebenarnya Tapi setelah aku hamil Dan aku melahirkan Sekarang aku ngurus anak Jadi aku istirahat dulu Suami juga dulu ikut ya teman-teman Aktif di kegiatan ini Di komunitas ini Tapi semenjak ada covid-19 Suami aku itu ikutan istirahat dulu ya teman-teman Dan ini juga kebijakan dari perusahaannya gitu Untuk antisipasi Untuk kesehatan keluarga juga Jadi gak apa-apa lah ya Istirahat di rumah dulu Nikmati waktu yang ada Untuk keluarga Nikmati waktu yang ada Bersama dengan keluarga gitu ya teman-teman ya Dan ini waktu berbuka puasanya teman-teman Alhamdulillah setelah sekian lama Satu tahun lebih gak bersama mereka Kumpul bareng Ini bisa kumpul bareng Masya Allah senangnya luar biasa Tapi tetap ya Dengan protokol kesehatan yang ada Nah sekian video aku kali ini Semoga kalian semuanya suka ya Mas teman-teman Semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari video aku kali ini Sekian video dari aku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya